Ya jadi memang anak pertama dan anak bungsu itu yang potensi kena gangguan emosi Rentan lah kena keseimbangan mentalnya terganggu Ya karena anak pertama kayak mbak Anak pertama itu biasanya bapak ibunya masih dalam berjuang secara ekonomi Jadi anggap aja masih miskin Bahkan mungkin loh ya masih ngontrak di bedeng Yang 600 ribu sebulan itu misalnya begitu kan Masih ngontrak terus kemudian banyaknya belum terlalu rapi Jadi perhatian mungkin agak kurang misalnya begitu Terus kemudian anak pertama biasanya secara hiraki itu mendapatkan beban untuk menjadi contoh adik-adiknya Jadi dari awal ketika dia melakukan kesalahan Kamu gak boleh begitu Karena nanti ditiru adik-adikmu Atau bahkan kamu sebagai contoh adik-adikmu Kamu harus menjadi orang yang benar Jadi beban di pundak itu membuat tekanan Dari kecil remaja itu tertanam bahwa sadar Ya jadi itu yang membuat Ya rentan lah Rentan kalau memang pada posisinya ternyata di perjalanan ada konflik Dengan bapak ibu atau adik-adik Kemudian anak bungsu Anak bungsu coba pasti mbak paling sering ribut sama adik bungsu kan Ya karena anak bungsu itu biasanya rentan emosional mudah marah dan manja Ya karena banyak hal umumnya secara kronologis itu sudah lumayan berkecukupan orang tua Ya lumayan berkecukupan ketika lahir loh ya Ketika balita itu dimanjang Tapi ketika sudah usianya gede mungkin beban orang tua juga berat ya Tapi pada saat balitanya itu lebih potensi dimanjang dibandingkan kakak-kakaknya Makanya anak bungsu itu jangan lupa obes kegemukan Makan apa aja dikasih Manja ngambekkan Ya tapi itu bukan stereotip loh ya Enggak semuanya seperti itu Hanya potensi atau rentan terjadi Makanya mbak bilang kalau sering ribut sama adik bungsu Ya sekarang gini ya Kalau sudah hubungan maksudnya hubungan kakak-kakak adik saudara Tapi dalam posisi jauh-jauh Lebih baik enggak usah saling mencampuri Karena kalau mbak terus mengharapkan adik sifatnya berubah Itu ya mbak harus mengubah diri sendiri Mbak harus lebih sabar aja Mbak udah 50 lebih kan Lebih cuek Dan enggak perlu berpikiran orang lain atau adik mbak bisa berubah Ya enggak Sulit ya karena ada istilah Jawa itu ciriwanci lelai gino mati Jadi kalau sudah sifat itu susah berubah Bahkan dibawa sampai mati Makanya itu orang itu bisa berubah karakter itu pelan 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 Ya syukur sebelum usia 50 itu sudah bisa merubah sifatnya lebih baik Lebih damai Lebih tenang Sekarang biarkan waktu yang mengobatin semuanya Enggak perlu memasakkan diri mbak Selamat menikmati